Di perbukitan di bagian utara tepi barat, ada sebuah desa warga Palestina bernama Salfit. Di sini seorang warga yang telah lama berkebun zaitun tengah pesimistis mengenai masa depannya. Pohon zaitun di lahannya tumbuh subur, tapi ia dan pekerjanya takut memanen, karena banyak lahannya berada dekat permukiman Israel. Sejak serangan 7 Oktober oleh militan Hamas ke Israel Selatan, insiden intimidasi hingga kekerasan terhadap warga tepi barat meningkat. Menurut catatan PBB, rata-rata tujuh serangan terjadi setiap harinya. Sebagian besar oleh pemukim Israel yang tak ingin pekebun atau petani Palestina terlalu dekat dengan permukiman mereka. Lavi Shalabi adalah wali kota Turmus Aya, sebuah desa Palestina lain yang warganya hampir seluruhnya bergantung pada panen zaitun. Sebagian besar kebun zaitun di sekitar Turmus Aya juga tak bisa dipanen karena intimidasi dari pemukim. Sebelum perang Israel Hamas pun, pekebun telah mengalami cuaca tak menentu akibat perubahan iklim. Pekebun Palestina memperkirakan panen zaitun tahun ini bisa berkurang signifikan, setidaknya hampir 60 persen. Antara lain akibat meningkatnya serangan dari pemukim Israel. Pada saat yang sama, perkebunan zaitun menjadi mata pencarian lebih dari 110 ribu keluarga di tepi barat. Produksi zaitun adalah sektor agrikultur terbesar di tepi barat. Tahun sebelumnya, produksi minyak zaitun di tepi barat menghasilkan lebih dari 120 juta dolar bagi para pekebun. Tahun ini, pemasukan pekebun bakal jauh lebih sedikit. Dari Ramalah, tepi barat, Valdia Baraputri, Rere Wahyudi, dan tim VOA.